Hai Bapak Ibu PKD jadi untuk pendataan APK yang kemarin kita sebut APB sekarang sudah menjadi APK Hai atau alat peragak kampanye jadi tetap menggunakan aplikasi yang telah digunakan beberapa waktu lalu Hai tetapi untuk entry datanya karena sudah masuk di tahapan kampanye jadi sudah tidak ada lagi visi misi citra diri meyakinkan atau mengajak itu sudah nggak ada lagi karena memang tujuannya pada masa kampanye adalah hal tersebut untuk entry datanya tetap seperti kemarin tetapi untuk calonnya akan berganti dengan sendirinya jadi sesuai dengan pencalonan beliau nya seperti ini nah ini ya jadi sudah terisi dengan sendirinya untuk yang kemarin masih perseorangan dan seterusnya koordinat alat peragak tetap kemarin seperti kemarin Oh ini ditujukan untuk mempermudah kita ketika penertiban dan Bapak Ibu PKD tidak bisa mengikuti penertiban tersebut karena satu dan lain hal alamat alat peragak jelas jenis alat peragak ada pergantian sesuai yang dikirimkan kemarin ya jadi baliho t-banner rumpul-rumpul sepanduk videotron bilbrot seperti itu untuk ininya sebagai acuannya nah ini ya baliho spek maksimal 4 meter kali 3 meter t-banner atau umbul-rumpul t-banner apa ya apa sih cilik-cilik kuih nanti saya tanyakan lagi kejelasannya soalnya hari ini masih akan rakor t-banner mungkin banner jilik atau apa nanti saya tanyakan sepanduk jelas pokok esing jilidowo mendatar videotron jelas billboard jelas ya seperti itu ya itu ya untuk anunya untuk jenis alat peragak untuk kondisinya halah 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 untuk kondisinya tetap ada default bagus oh ini berarti default baliho ya enak ya cek ini nggak ngeklik ya cara pemasangannya sesuai dengan pemasangan yang ditemukan untuk keterangan ini akan terisi dengan sendirinya jika memang ada pelanggaran misalnya ini oh iya ini kesini dulu untuk lokasi pemasangan ini tidak harus diisi karena jika diisi ada dugaan pelanggaran misalnya dipasang di rumah sakit nah ini keterangannya langsung menjadi pemasangan tidak sesuai nah seperti itu jadi ketika dipasang di sini nah ini pelanggarnya akan mencunggul dengan sendirinya jadi PKP atau perda dan seterusnya untuk dokumentasi tetap seperti biasa menggunakan foto dengan timestamp tanggal pengawasan kemudian default adalah hari ini bisa diganti terus untuk AKP nya yang ini ya nah ini ini yang mengisi saya yang mengisi berdasarkan kan sebenarnya yuk iya yuk jarang ini untuk APK nya ya anda lah yang mengisi karena sudah langsung entry ke sana langsung dilingkan begitu terima kasih yang sudah mengisi di sini nah ini ya terus untuk yang ini pelanggaran tetap namanya merah dan ada tatitnya ini nah ini berarti ada pelanggaran nah ini juga ngumpul di sini yang pelanggaran ini ya jadi untuk rekap APK nya sampai hari ini bukan sampai hari ini yang benar sampai saat ini 72 ini kalau ingin melihat rekapnya sih meskipun paling yura di delok itu ini bapak ibu penjelasan untuk AKP nya revisi untuk aplikasinya pada masa kampanye ini terima kasih